Yo, halo kalian semua yang gabut. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan selalu lancar dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya guys. Apakah kalian tahu fenomena alam yang satu ini? Ya, sama admin juga gak tahu dan baru tahu dan mungkin baru nyerit tahu. Ini adalah Aurora. Aurora adalah fenomena alam cahaya yang terjadi di langit, biasanya di daerah kutub utara dan kutub selatan. Ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari matahari yang berinteraksi dengan atmosfer bumi, menghasilkan tampilan cahaya yang indah dan beragam warna. Aurora, yang juga dikenal sebagai cahaya utara atau yang disebut juga Aurora Borealis dan cahaya selatan, yaitu Aurora Australis, adalah fenomena alam yang menakjubkan dan spektakuler. Bumi memiliki medan magnet yang melindungi planet ini dari angin matahari yang berbahaya. Ketika angin matahari mencapai medan magnet bumi, partikel-partikel bermuatan ini terjebak dalam garis-garis medan magnet dan diarahkan ke kutub utara dan selatan. Saat partikel bermuatan dari angin matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi di sekitar kutub, terjadi interaksi antara partikel-partikel ini dengan molekul-molekul atmosfer. Terutama partikel-partikel tersebut berinteraksi dengan molekul gas langka seperti oksigen dan nitrogen. Interaksi partikel-partikel bermuatan dan molekul-molekul atmosfer menghasilkan energi ketika molekul-molekul ini kembali ke keadaan aslinya, mereka melepaskan energi dalam bentuk cahaya yang terlihat. Ini adalah apa yang kita lihat sebagai cahaya Aurora. Warna-warna Aurora bervariasi tergantung pada jenis molekul yang berinteraksi dengan partikel bermuatan. Ketinggian atmosfer di mana interaksi terjadi dan energi partikel bermuatan itu sendiri misalnya oksigen dapat menghasilkan cahaya hijau dan merah, sementara nitrogen dapat menghasilkan cahaya ungu dan biru. Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya Aurora adalah aktivitas matahari. Saat matahari dalam periode aktifnya, jumlah erupsi dan partikel bermuatan yang dihasilkan lebih tinggi yang dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi Aurora. Penting untuk dicatat bahwa Aurora terutama terlihat di wilayah kutub karena medan magnet bumi mendorong partikel bermuatan ke kutub-kutub. Jadi Aurora biasanya terlihat di langit malam di dekat kutub utara artik dan kutub selatan antartika. Secara keseluruhan, Aurora adalah hasil dari interaksi yang lumit antara angin matahari, medan magnet bumi, dan atmosfero planet ini. Fenomena ini tidak hanya menawarkan pemenangan piswa yang menakjubkan tetapi juga memberikan wawasan penting tentang dinamika ruang angkasa dan interaksi antara matahari dan bumi. Sekian dari pembahasan kali ini, saya meminta maaf atas kekurangan dari setiap pembahasan channel ini dan bagi kalian yang ingin bertanya, kalian langsung aja komen dan kita cari tahu sama-sama. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.